Halo, salam berjumpa kembali dengan Tata Puswaya Channel yang mereview otomotif-otomotif khususnya mobil 2-up jaman dahulu Nah, kali ini saya akan mereview, tapi reviewnya singkat, review sebuah kenaraan dari Daihatsu, ya mungkin ada yang tahu ada yang enggak Yaitu Daihatsu Delta, Daihatsu Delta ini dimulai pada tahun 70-an sampai tahun 90-an Yang saya review ini tahun 81 tapi kabinnya sudah pakai tahun 95 Nah, mau tahu bagaimana Daihatsu Delta itu? Ikuti video saya, sampai tuntas Ini Delta Diesel tahun 81 Tapi kepalanya sudah mudah, ini sudah kapsul Kepalanya pakai tahun 95 Platnya plat D, Bandung, pajaknya op 2017 Kalengnya 2021 Ini hengkel 4 ban Bodinya lumayan bagus Karuseri baknya tingginya 80 cm Lampu-lampu semuanya lah, lampu rem, lampu rifting, lampu depan Ini daleman baknya kotor Habis pakai narik Bodi lumayan, bodi utuh bos Ini kabinnya masih orsinilan Masih orsinil Silikon-silikonnya masih ada, bodi masih lumayan agak ngaling Bodinya masih lumayan agak ngaling Orsinilan bos Nah, ini minusnya agak ada pelapon sama agak ada door trim Juga dashboard nih, gini adanya Jok udah pada sobek Malumlah mobil kerja Ini interiornya Sekarang ke bagian bawah Nah, ini acunya baru Baru beli 100 ampere Untuk sasisnya mulus bos Dari depan sampai belakang Sasis gak ada cacat Sasis mulus Cuman kotor Jarang dimandiin Nih, tapi bannya udah pada gunur Pada rusak Habis kerja proyek Ukurannya, bannya ukuran 16 Ini untuk mesinnya cekbur bos Mesinnya cekbur gak ada kendala nih Mesin sehat pokoknya Cuman ada ngasep dikit Mesinnya lumayan bos, bagus Masih kuat Kuatannya Kuat bawa beban Kuat bawa beban 3 ton Lebih masih kuat Nah, untuk saat ini saya sedang berada di dalam kabinnya daya Suryata ini Daya Suryata ini dipersenjatai dengan mesin diesel 2800 cc OHP Daya Suryata ini Mesin ini juga digunakan oleh Saudara-saudaranya Yaitu mobil dari Daya Hatsu Contohnya Daya Hatsu TAP Daya Hatsu TAP Giti Daya Hatsu TAP HILIN Nah, itu mesinnya sama Kaya mobil ini Saya ambil Delta ini Jadi, keusah khawatir akan sepepat yang susah Justru sepepatnya lebih mudah, lebih murah Karena berbagi platform dengan kendaraan daya selainnya Khususnya yang diesel Ini saya sedang berada di dalam kabinnya Untuk posisi mengendaranya Maaf ya, ini pakai baju kotor Habis nyuci mobil ini Untuk posisi berkendaranya Ya, memang tidak ada yang ergonomis Ya, kalau sebuah truk itu Pasti menyakitkan Dengan posisi tegak Yang jog agak lebih tinggi Dan setir lebih rendah Menjadikan posisi berkendara itu Lebih cenderung Lebih sakit pinggang Lebih Tidak ergonomis Nah, ini saya tunjukkan Ini interiornya cuma sudah pada rusak Pada jelek Interiornya Ini dashboardnya Dashboardnya juga sudah pada jelek Ini setirnya Ini tempat seat ringnya Ada di sebelah sini Untuk keamanan Di mobil kayak gini Cuma ada seat belt doang Gak ada hal-hal lain Cuma ada seat belt doang Untuk yang lainnya Mungkin ada lampu kabin Tapi sudah pada rusak Nah, yang keunikannya Yang bedanya Daihatsu Delta Sama Toyota Dina Itu Beda di mesin Sama sasis Tapi kalau kabin Itu sama Dan perbedaannya Yang di kabin Itu Kalau Daihatsu Delta Itu Tuas transmisinya Di sebelah bawah gini Ya, kayak carry Kayak carry Kayak mobil Avanza Gitu Nah, kalau misalkan Daihatsu Kalau misalkan Maaf Kalau misalkan Toyota Dina Itu di sebelah sini American Style Di sebelah sini Nah, di sebelah sini Tongkat Kayak L300 Nah, itu Perbedaan di kabinnya Tapi kalau mesin Sama sasis Semuanya beda itu Beda Beda pabrikan Cuma beda Cuma sama Apa tuh Sama bentuk kabinnya ajalah Kayak Avanza dan Senia Itu sama kan Toyota dan Daihatsu Nah, mungkin Yang pengen beli mobil Yang kayak gini Tahun 81 Saya cuma jual 20 juta Murah Ya, emang pasaran Harga segitu sih Ya, saya ini Sambil Dijual Sambil di review juga Sebelum laku Sambil ditawarin Ke konsumen Ya, mungkin Sekian Review Daihatsu Delta Dari saya Untuk yang mau Tanya-tanya Boleh tinggalkan Di kolom komentar Atau dari review saya ini Ada yang kurang Atau mau menambahkan Juga boleh di kolom komentar Disini ya Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Dadah